yo what's up wawa welcome back with me nico di channel pulmote tv pada kesempatan kali ini gue mau apa ya sedikit berbagi cerita kali ya tentang pemasangan jari-jari ya yang gue eksperimen itu kan tentang pemasangan jari-jari yang di setel di dalam semua tapi posisinya itu yang pelak belakang bukan pelak depan kalau pelak depan kan udah biasa tuh kan ya buat kali perbrembo kan kalau kali perbrembo kan biasanya harus di setel di dalam gini guys ya kan setel di dalam gitu kan kalau memakai kali perbrembo ya guys ya jadi gue gue terapin di belakang guys gimana sih apa dia ketahan kan kalau biasanya yang belakang itu mempunyai tumpuan yang lebih berat ya guys ya kalau yang belakang soalnya dia menjalankan roda juga kan sebagai tenaga juga kan untuk motor maju itu apakah berpengaruh terhadap kekuatan jari-jari itu ketahanannya oke kita simak aja langsung guys ya oke alright guys sekarang kita udah ada di pelak belakang gua nih ya pelak belakang Honda Supra gua guys aduh kotor maaf guys ya kotor guys ya ini juga hilang guys gimana lagi guys ya gini lah guys motor pemakaian sehari-hari tapi ya apa Daniel oke guys gua waktu tiga bulan yang lalu gua setel jari-jari gua di setel di dalam semua ya guys ya sama kayak di depan nyatanya sih gua mau ini guys apa sih namanya mau pakai kali perbrembo yang belakang itu kan masih kali perstandar tuh yang belakang ya nyatanya sih gua mau pakai kali perbrembo yang belakang takutnya kan gua mentok juga gitu kan alhasilnya aduh parah banget guys pokoknya jangan ditiru banget deh apa sih trombok belakang di setel di dalam semua jari-jari ini pokoknya not recommended banget buat kalian ya guys ya karena gua juga sangat menyesal ya ini sih eksperimen gua gitu guys ya gue pengen tahu aja gitu kan gimana sih kalo pelak belakang di setel jari-jari di dalam semua gimana sih apakah tahan juga dia ketahanannya menurun atau enggak gitu kan apakah cepet goyang itu pelaknya apa enggak ternyata aduh guys parah banget guys ini gua cerita aja ya setelah pemakaian satu bulan pelak tuh gimana ya guys eh nggak pemakaian satu bulan sih guys ya jalan beberapa hari juga pelak pelak udah gimana ya udah agak goyang lah guys ya udah mulai terasa gitu kan agak longgar-longgar dikit gitu kan ya agak longgar-longgar dikit guys nah jadi pelak ini tuh agak longgar-longgar dikit guys gitu gimana ya agak goyang lah gitu guys dipake sendiri juga ya boncengan apalagi guys itu yang boncengan yang paling kerasa tuh menurut gua menurut gua sih boncengan yang paling kerasa itu pelak tuh pelak belakang tuh kayak goyang-goyang manja gimana gitu guys ya menjijikan gitu guys ya gue nyam nah setelah jalan satu bulan jari-jari gua yang mana ya nah yang ini jari-jari gua yang ini putus guys setelah pemakaian satu bulan itu gua padahal pemakaiannya jaraknya gimana ya cuman 3 kilo ya guys dari rumah sehari-hari segitu aja gitu 3 kilo doang guys pemakaian sehari-hari itu pun gua memakai motor ini sendiri gitu guys ya memakai motor ini sendiri tapi aduh gimana guys ya not rekomendate banget lah buat kalian yang mau setelah jari-jari di dalam semua apalagi yang belakang khususnya yang depan sih masih bisa tahan mungkin guys ya karena yang depan tuh bebannya dikit banget kalau belakang itu aduh sangat signifikan ya beban tumpuannya sangat besar wak sebesar cinta aku kepada dia gitu oke sangat besar gitu guys pokoknya not rekomendate banget ya guys ya nah tetap memakai satu bulan jari-jari gua langsung putus satu guys nah itu ya satu lagi setelah terkena lubang-lubang mencurigakan di jalannya guys ya setelah gua mencoba ya untuk melewati sebuah lubang-lubang di jalan ternyata aduh sangat fatal sekali guys ya kalau pelak belakang kita di setel gini dipakai di jalan berlubang sangat fatal sekali guys jari-jari gua putus lagi satu guys anjir setelah pemakaian dua bulan guys ya mana ya bentar guys gua cari dulu nih mana ya yang yang putus jari-jari gua ya ada guys pokoknya satu lagi jari-jari gua yang putus nih yang di repat nih yang di repat ini putus jadi totalnya putus dua guys nah itu dia guys cerita gua apa sih namanya setelah melakukan eksperimen penyetelan jari-jari di setel di belakang semua di posisi ban belakang atau pelak belakang ya guys ya ternyata no to recommend that kecuali lo pengen kontes, kontes motor, lo mau dipakai buat kontes doang sih oke-oke aja sih setel belakang ya guys ya karena ya apa makanya gitu doang ya guys ya hanya untuk kontes aja gitu kan tapi kalau untuk sehari-hari guys aduh gua gak mau-gamau lagi dah gua gak mau-gamau lagi di setel di belakang untuk pelak belakang kenapa sangat fatal sekali guys sangat membahayakan ini motor gua motor juga jarang gua pakai karena ya bahaya juga sih guys ya dilihat dari ini tidak sangat septi sekali dan gua gak mau lagi dan karena tadi salah karena apa ya karena setel pelak begini juga eh setel pelak jari-jari begini juga gua mendapatkan kesalah eh kesalahan mendapatkan hal yang fatal sekali seperti ini bentar guys ya oke nah disini juga gua pelak gua kalau gak salah bingkang guys eh lain bingkang naunya bahasa Sundan eh bahasa Indonesia nah pelak gua langsung peleng guys tuh lihat guys ini akibat apa sih penyetelan jari-jari yang tolol sekali guys ini gua pelak gua tuh bingkang guys atau bisa disebut sepeleng ya aduh gimana ya guys ya gua juga bingung sih sebenernya kenapa gua melakukan eksperimen ini ya karena gua tolol ya mungkin segitu aja guys yang bisa gua share tentang cerita gua kali ini semoga bisa menjadi pelajaran untuk kalian semua yang ingin mencoba untuk harian ini sangat not recommended sekali guys ini gua sekedar melakukan eksperimen aja guys ya udah gua pengen tahu aja gitu kan apakah tahan seperti pelak depan kita yang itu kan tapi kalau pelak depan guys distal di dalam itu enggak terlalu berpengaruh guys ya istilahnya enggak terlalu bisa gitu lah istilahnya kalau yang belakang ini sangat patah sekali guys sampai begini bos lihat aja anjir gak ya guys mungkin segitu aja yang bisa gua share pengalaman gua atau eksperimen gua tentang pelak belakang yang distal di dalam jari-jari ini pokoknya nototor kemendet deh pokok buat kalian oke guys mau segitu aja yang bisa gua share jangan lupa tuh klik like ya guys jika kalian suka video ini jangan lupa klik tombol subscribe terus dukung channel aja terus berkembang ya guys dan bisa membagikan ilmu-ilmu atau pencerahan-pencerahan tentang dunia Thailand oke mau segitu aja jangan lupa klik like comment and subscribe guys thank you guys thanks for watching bye 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 bye